Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara membuat soal ulangan online atau soal ujian online secara gratis dilengkapi dengan bagaimana cara menambahkan header atau kop surat menambahkan token atau password juga saya jelaskan bagaimana cara mengatur waktu, jam dan menit serta tanggal tayang soal mengatur jumlah siswa yang dapat mengikuti ujian ini membuat lembar kerja dan terakhir bagaimana cara mencetak soal untuk siswa yang tidak dapat mengikuti ujian secara online untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com ini penjelasan secara teorinya teman-teman di penjelasan secara teori ini saya sampaikan cukup detail untuk dapat membuat soal online secara gratis teman-teman disini harus mempunyai akun Google terlebih dahulu dan jika teman-teman tidak mempunyai akun Google teman-teman bisa membuatnya melalui link disini silahkan teman-teman klik link disini maka akan terbuka halaman membuat akun Google masukkan nama depan nama belakang dan seterusnya silahkan teman-teman ikuti dan cukup mudah untuk penjelasan secara teori teman-teman bisa lihat disini baik teman-teman kita praktekkan bagaimana cara membuat soal ulangan online secara gratis dengan menggunakan Google Form sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka mohon dukungannya agar tidak mengklik skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita mulai bagaimana cara membuat soal ulangan online ini saya buka Google jadi langkah pertama teman-teman buka akun Google teman-teman semua disini sudah saya masuk ke akun Google saya selanjutnya teman-teman klik disini terus pilihnya adalah Draft atau Google Draft selanjutnya teman-teman klik tanda plus disini atau baru atau new klik disini lalu pilih lainnya selanjutnya pilih Google formulir atau Google Form nah inilah tampilan Google Form langkah pertama kita buat header atau kopsoal teman-teman klik disini sesuaikan tema berikutnya disini di header klik pilih gambar jika teman-teman tidak mempunyai header atau kopsoal teman-teman bisa menggunakan theme yang sudah disediakan disini sangat banyak sekali ada kategori-kategorinya disini tinggal disesuaikan kalau teman-teman ingin menggunakan kopsoal sesuai dengan sekolah teman-teman masing-masing itu bisa klik disini klik unggah lalu klik cari lalu pilih desain kopnya saya menggunakan ini SMK Negeri 18 kopsoal ini saya buat dengan ukuran 13,5 cm lebarnya tingginya 4 cm dipilih baru klik open tunggu sebentar proses memasukkan headernya jika tampil seperti ini berarti sudah maksimal teman-teman ya dari ujung ke ujung terus teman-teman klik selesai maka header akan ditempatkan di google form kita atau google formulir nah ini sudah ditempatkan disini selanjutnya warna tema warna tema itu yang ini teman-teman ini sudah ditentukan awalnya seperti ini silahkan teman-teman ubah kalau tidak sesuai bisa warna ini atau warna ini disesuaikan saja kalau misalkan ingin warna lain klik ini plus bisa diatur disini warna lain misalkan biru tambahkan disini jadi warna biru selanjutnya masukkan judul dari soal yang kita buat misalkan saya buat soal awalnya besar dasar desain grafis kelas 10mm gitu ya terus deskripsinya kita ketikan 2021 nah gitu teman-teman judul sudah selesai yang ini saya close aja berikutnya kita akan membuat sub judul kliknya disini teman-teman gambar TT nah gitu ya terus diketikan disini identitas siswa nah gitu saya menggunakan huruf kapital selanjutnya klik pertanyaan disini kalau tidak tampil pertanyaan disini teman-teman bisa klik disini tanda plus ini atau menambah pertanyaan klik disini kelompok identitas itu yang pertama adalah nama lengkap siswa disini pilih mode jawaban singkat disini wajib diisi berarti kalau dia tidak mengisi nama tidak dapat lanjut ke langkah berikutnya tambah pertanyaan disini berikutnya nomor absent sama disini jawaban singkat disini juga wajib diisi nanti ada keterangan bintang disini berwarna merah berarti itu wajib diisi berikutnya tambah lagi pertanyaan kelas kelas ini disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di sekolah teman-teman semua misalkan saya pilih modenya adalah pilihan ganda misalkan kelas MM kelas 1 itu ada 2 kelas kelas 10 MM 1 misalkan saya buat lagi disini kelas 10 MM 2 misalkan 2 kelas seperti ini berikutnya disini wajib diisi buat lagi pertanyaan disini kita ketikan token atau password disini pilihnya adalah teks disini pilihnya adalah jawaban singkat disini kita masukkan tokennya misalkan 1 2 3 4 5 6 gitu jadi nanti mereka sebelum mengerjakan soal mereka harus mengisi token terlebih dahulu nah disini pilihnya adalah wajib diisi nah teman-teman nah berikutnya kita bagi halaman ini menjadi 2 bagian kita klik disini teman-teman ini tambahkan bagian tambahkan bagian nah di bagian ini kita ketikan besar semua pilihan ganda dengan deskripsinya pilihlah salah satu jawaban yang benar nah begini baru kita buat soal tambahkan disini teman-teman nah untuk membuat soal ini mode disini selalu pilihan ganda karena kita akan membuat soal pilihan ganda misalkan saya punya contoh soal ini contoh saja teman-temannya saya saya ambil soal yang tanpa gambar dan soal yang menggunakan gambar juga soal matematika dan soal bahasa inggris seperti ini juga soal untuk teknik saya menggunakan 5 soal untuk contoh kita kali ini pertama kita copy saja kita copy masukkan ke google form kita kita paste disini nah begini bisa menggunakan nomor bisa juga tidak disini saya ambil contoh menggunakan nomor saja berikutnya untuk disini opsinya pilihan jawabannya kita ambil lagi disini copy saja begini teman-teman semua begini klik kanan copy masuk lagi ke google form klik disini paste nah ini otomatis masuk semua teman-teman disini nah untuk menambahkan jawaban yang benar teman-teman harus menyetting dulu google form ini menjadi quiz atau google quiz settingannya disini teman-teman disini klik disini setelan kliknya disini teman-teman quiz nah baru aktifkan ini jadikan ini sebagai quiz respon murid boleh dicentang semua atau boleh dipilih salah satu atau dihilangkan semua jadi mereka bisa melihat pertanyaan tidak terjawab jawaban yang benar dan nilai poin saya biasanya saya non aktifkan semua jadi gak usah dilihatkan semua baru kita simpan lalu muncul disini teman-teman kunci jawabannya muncul disini baru kita klik disini kita bisa menambahkan atau memilih jawaban yang benar A jawaban yang benar adalah A kita masukkan poin disini kalau soal itu ada 25 soal berarti poin disini dimasukkan adalah 4 poin jika soal itu ada 20 poin disini kita masukkan 5 poin saya mengambil contoh ambil 5 poin 5 poin otomatis disini akan menambah 5 poin kalau disini sudah 100 poin berarti teman-teman sudah membuat soal sesuai dengan jumlah yang diinginkan kalau disini 5 poinnya berarti soalnya ada 20 soal kalau disini 4 poin berarti soalnya ada 25 untuk mendapatkan 100 poin disini oke saya klik selesai saya menambah lagi pertanyaan berikutnya klik disini oh ini wajib diisi teman-teman wajib diisi tambah pertanyaan disini nah berikutnya saya akan menampilkan pertanyaan yang ada gambarnya saya copy dulu ini blok semua seperti ini klik kanan copy baru masuk ke google form kita klik disini baru kita paste soal yang kedua nah untuk menampilkan gambar teman-teman cukup mengklik gambar ini atau icon ini klik disini teman-teman pilih gambarnya cari gambarnya ini nah teman-teman klik disini baru kita klik open oke gambar sudah masuk ya teman-teman disini ya ini soalnya ini gambarnya jawabannya kita jawabannya kita copy nah begini klik kanan ctrl c masuk ke google form kita disini baru kita klik atau ctrl v pada keyboard oke a nya belum tampil kita tambahkan disini a nya a gitu kunci jawabannya kita aktifkan jawabannya adalah ini a disini kita masukkan poinnya 5 disini menambah 10 nah gitu teman-teman ya selesai ini wajib diisi juga pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya kita ambil lagi dari sini berikutnya adalah soal matematika ini contohnya soal matematika teman-teman kalau seperti ini kita hanya mengambil ini textnya yang ini nah gini klik kanan copy kita klik disini teman-teman kita paste jika nomornya tidak ada kita tambahkan nomor 3 gitu ya oke gambar ini kan susah tuh kalau kita buat berarti kita ambil kita ubah menjadi gambar termasuk jawaban-jawabannya ini berarti saya ambilnya begini teman-teman disini juga cara menambahkan gambar cari juga klik disini baru open nah begini teman-teman jadi opsinya disini tinggal kita buat A begitu baru B baru C baru D baru masuk kunci jawaban masukkan jawaban yang benar apa misalkan C gitu ya poinnya berapa dimasukkan 5 disini ada penambahan jadi 15 terus di klik selesai ini juga sama wajib diisi wajib diisi tambahkan lagi soal untuk soal yang keberapa keempat ya keempat bahasa Inggris kalau di Google Form kita mengetik begini susah teman-teman dia lanjut memanjang begitu jadi solusinya soal ini kita ubah lagi menjadi gambar jadi kita ambil begini masuk ke Google Form lagi disini hanya mengetikan 4 begini baru kita ambil gambarnya kita cari lagi ini bahasa Inggrisnya oke seperti ini baru opsinya atau jawabannya kita copy lagi yang ini klik kanan copy masukkan lagi disini baru kita paste masuk ke kunci jawaban jawabannya adalah A poinnya masukkan 5 disini jadi 20 selesai ini juga wajib diisi kita sudah mempunyai 4 soal saya hanya mengambil contoh 5 soal teman-teman tambahkan lagi disini masuk lagi ke soal disini kita ambil yang ini bagian atasnya klik kanan kita copy masuk ke Google Form lagi kita paste kita tambahkan disini 5 gitu jawabannya kita copy Google Form klik disini kita paste jawabannya terus gambarnya kita ambil lagi dari sini kita cari gambarnya adalah ini baru kita open nah nah ini kan kelebihan nih sampai E gitu ya biasanya kita hapus jadi jawabannya jangan sampai E gitu kan berarti diatur aja jawabannya karena kita buat pilihan gandanya A, B, C, D tidak apa sampai E berarti ini kita hapus teman-teman E nya kita hapus begini klik tanda silang disini misalkan jawabannya apa nih saya ambil contoh jawabannya misalkan C gitu ya tinggal teman-teman atur jawabannya betulnya disini saya masukkan poinnya 5 terus disini saya klik selesai soal ada 5 maka jumlah poinnya ada 25 nah biasanya kalau pilihan ganda itu minimal 20 atau 25 teman-teman jadi tinggal diatur nah selanjutnya masih aktif soal yang terakhir teman-teman tambahkan bagian disini tambahkan bagian untuk halaman berikutnya ini diaktifkan dulu teman-teman nya wajib diisi semua ini wajib diisi disini pilihan ganda kita akan tambahkan halaman klik disini nah disini teman-teman ketikan jika sudah selesai klik tombol kirim nah gitu teman-teman jadi siswa tahu sudah selesai ini apalagi yang harus dilakukan pembuatan soal selesai nah selanjutnya kita akan mengatur tanggal dan waktunya nah untuk mengatur tanggal dan waktunya teman-teman kita akan menambahkan sebuah aplikasi cara menambahkannya disini teman-teman kliknya klik disini pilihnya adalah add on nama aplikasinya itu adalah email notifikasi nah saya klikkan disini teman-teman saya cari email notifikasi for google form ini nah yang ini teman-teman nah teman-teman klik disini baru teman-teman install disini saya menggunakan google chrome ya teman-teman ya google chrome install jika tampil seperti ini pilihnya adalah lanjutkan masuk ke akun google teman-teman semua saya kesini masuknya seperti ini baru izinkan setelah selesai kita install maka akan tampil sebuah icon disini namanya add on teman-teman klik disini baru klik email notifikasi lalu teman-teman pilih limit google form response nah disini teman-teman teman-teman bisa mengatur kapan buka soal waktunya jam berapa kapan tutup soal ini tanggal teman-teman disini ya tanggal tanggal tutup ini tanggal buka waktunya disini nah ini limit responnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas misalkan teman-teman mempunyai siswa di kelas 32 siswa misalkan dimasukkan disini berarti yang bisa mengerjakan soal ini hanya 32 siswa itu nah disini kita masukkan tanggalnya tanggal 10 hari ini waktunya adalah jam 16 53 jam 16 53 disini kita masukkan oke nah disini sama tanggalnya misalkan tanggal 10 juga sama waktu tutupnya jam 16 misalkan disini 55 atau kita tambahkan lagi jadi 16 disini 57 terus disini dikasih keterangan jika soal sudah ditutup atau waktunya habis keterangannya seperti apa maaf soal sudah ditutup baru kita simpan baru kita close kita akan coba lihat bagaimana hasilnya kita lihat lewat sini saja teman-teman perhatikan jauh klik disini nah ini kan bisa mengerjakan berarti waktunya masih ada kita masukkan nama kita misalkan Iwan terus nomor absen 5 misalkan kelasnya adalah kelas 10mm 1 tokennya kita masukkan tadi 1 2 3 4 5 6 berikutnya nah ini pilihan gandanya teman-teman soalnya misalkan jawaban yang pertama adalah ini yang kedua ini misalkan yang ketiga misalkan B gitu ya yang keempat misalkan ini yang kelima ini misalkan baru berikutnya ada keterangan disini jika sudah selesai klik tombol kirim baru kita kirim kita kembali ke sini maka ada respon 1 sini teman-teman respon 1 kita klik disini kita klik di individual nah disini siapa yang sudah mengerjakan soal kelihatan disini nah namanya Iwan nomor absennya 5 nah nanti baru kita buat lembar jawabannya lembar jawabannya oke gitu teman-teman ya ini saya hapus responnya nah saya hapus saya hapus kita hapus dulu jawabannya adalah yes jadi kita kembali ke pertanyaan kita tunggu kalau waktunya sudah habis seperti apa tandanya nah sekarang kita akan mencoba mengerjakan soalnya kembali apakah waktunya masih dibuka atau sudah ditutup kita klik lagi disini nah ternyata soal sudah ditutup akan tampil seperti ini teman-teman maaf soal sudah ditutup nah gitu ya kita close nah selanjutnya kita akan membuat lembar jawaban lembar jawaban buat lembar jawaban disini teman-teman klik respon klik respon baru kita klik disini tanggapan kita aktifkan menerima tanggapan kliknya disini teman-teman disini gambar membuat spreadsheet klik disini baru kita buat klik buat disini langsung klik buat maka akan terbuka lembar jawaban seperti ini teman-teman ini kan masih belum ada judulnya teman-teman ya nah kita bisa memberi judul disini kita kembali ke pertanyaan disini kita copy saja ini nah disini kita copy kita copy kembali ke google draft disini baru kita refresh google draft kita ini lembar jawaban kita ini soal kita kita ubah atau kita ganti judulnya klik kanan ganti nama kita pastikan yang tadi paste gitu ya baru kita oke ini juga sama untuk lembar jawaban kita ganti namanya klik kanan ganti nama di depan sini kita tambahkan ini saya paste dulu ya teman-teman saya paste dulu yang tadi disini saya tambahkan lembar jawaban terus saya oke disini sudah berubah menjadi namanya lembar jawaban soal dasar desain grafis disini juga sudah mengganti namanya menjadi soal dasar desain grafis itu teman-teman ya nah selanjutnya kita akan membuat url yang dapat kita share ke siswa-siswa kita buatnya disini teman-teman klik kirim kliknya adalah tautan ini terus teman-teman pendekan ini kita pendekan nah ini yang kita share ke media sosial siswa kita kalau teman-teman punya grup di WA teman-teman tinggal share url ini nah kita salin ya kita salin kita close saya buat halaman baru saya tambahkan disini saya paste oke gitu maka akan terbuka soal ini teman-teman coba saya kerjakan teman-teman ya ini saya kasih nama p1 terus disini absennya adalah 5 kelasnya adalah kelas ini tokennya adalah 1,2,3,4,5,6 saat nge-share soal token juga di-share teman-teman biar mereka bisa mengerjakan atau mengisi tokennya sesuai dengan token yang kita buat berikutnya adalah berikutnya nah ini kita jawab A misalkan nomor 1 yang nomor 2 adalah A juga nomor 3 misalkan B nomor 4 misalkan A terus nomor 5 adalah B misalkan baru klik berikutnya lalu jika sudah selesai klik tombol kirim kirim kita cek lembar jawaban kita disini nah ada penambahan disini berarti Iwan ini betulnya hanya 3 dari 5 soal jadi setiap siswa mengerjakan otomatis akan terisi disini lembar jawaban ini coba kita kerjakan lagi ya teman-teman yang ini saya plus saya buat lagi saya paste lagi disini linknya atau urlnya kita buat dengan nama lain misalkan namanya Siti itu ya nomor absennya 2 kelasnya ini terus tokennya 123456 berikutnya jawabannya sembarang aja deh oke misalkan C ini aja jawabannya ini yang ini C juga misalkan berikutnya kirim kita cek di lembar jawaban kita masuk disini nah Siti ini hanya salah satu dari 5 soal nomor absennya 2 kelasnya ini ini jawabannya dia bisa kita bisa lihat jawabannya disini nah gitu teman-teman ya nah coba lagi ya coba lagi satu lagi deh saya paste misalkan namanya ECO nomor absennya 1 misalkan begini jawaban tokennya adalah 123456 berikutnya kita jawabannya asal aja deh oke A misalkan ini misalkan ini C D gitu ya baru klik berikutnya baru klik kirim cek disini lembar jawaban kita nah masuk disini berapakah dia yang salahnya atau betulnya nah hanya betul 1 skornya disini teman-teman jadi seperti itu teman-teman cara membuat lembar jawaban gimana mudah bukan untuk koreksinya berikutnya kalau misalkan ada murid yang tidak dapat mengikuti ujian daring berarti harus dicetak soal ini cara mencetakkan disini teman-teman klik disini baru klik cetak ini cetak baru pilih jenis printernya apa akan tampil disini baru print begitu teman-teman nah ini soalnya yang siap dicetak oke baru print gitu ya teman-teman ya nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat soal ulangan online atau soal ujian online dengan mudah dan cepat menggunakan google form semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi pada video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap berkarya tetap jaga kesehatan diri dan keluarga assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati